Oke jadi gimana caranya membuat data validation di spreadsheet atau google spreadsheet ya disini kita memiliki data nama-nama kelurahan atau desa dan sekaligus ini ada nama TPS nya atau nomor TPS ya Jadi kita menuliskan disini nama kelurahan misalkan seperti kayak gini kemudian nanti disini kita nuliskan nama kelurahannya ya kita elebarkan dulu Nama kelurahan misalkan kita tulis parakan boleh atau misalkan nama-nama kelurahan yang ada di kolom B ini Data validation dimulai dari disini data validation ya dari menu data validation nanti akan muncul data validation rule seperti kayak gini kita pilih add rule saja seperti kayak gini dan secara default ini adalah drop down list ini muncul seperti kayak gini ya Seed 2 F2 kemudian option 1 dan 2 disini pilih drop down from rank ya jadi kita ambil dari rank kita klik saja disini ya kemudian kita seleksi rank yang akan jadikan data validation nya gitu ya Kita ambil atau block seperti kayak gini semua dari atas sampai bawah ya jadi ada rank nya seperti kayak B3 sampai B194 gitu ya klik ok saja Nanti secara otomatis ini akan muncul ya nama-nama desa atau kelurahannya nah ini kalau misalkan lebih dari satu itu diambil yang uniknya saja Nah maka akan muncul seperti kayak gini ya ini nama-namanya yang unik saja karena parakan itu lebih dari satu nama unik akan ditampilkan gitu ya Misalkan lebih hujang kemudian disini kita pilih karang asem kita pilih lagi yang lain boleh ya Nah disini kita ganti saja seperti biasa advance option nanti kita pilih yang row saja supaya nanti lebih sesuai ya lebih biasa kita lihat untuk validation nya kita klik down Oke jadi munculnya seperti kayak gini ada segitiga warna hitam kita bisa pilih mindi misalkan kemudian helet kemudian disini karang asem kemudian misalkan tanjung sari Nah itu kita bisa pilih seperti kombo ya atau seperti kayak gitu Oke saya kira ini aja video tutorialnya untuk membuat data validation sangat mudah di google seperti demikian Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum